Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sufmi Dasko Ahmad, menilai masih perlu dilakukan sosialisasi yang masif tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Adapun RKUHP itu telah resmi diundangkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada selasa 6 Desember 2022, di mana salah satu yang menjadi sorotan media asing adalah pasal yang mengatur soal persinahan. Menurut politikus Partai Gerindra ini, pasal itu tidak dipakai untuk mengkriminalisasi pihak tertentu. Apalagi soal perzinahan yang bisa dilaporkan oleh pasangan yang sah atau dalam konteks hubungan di luar nikah yang diberi hak untuk melaporkan hanyalah orang tua. Namun, ia mewajarkan adanya polemik soal aturan tersebut. Menurutnya hal ini menunjukkan pentingnya melakukan sosialisasi atas berbagai aturan dalam KUHP, bahkan pemerintah pun harus melakukan sosialisasi pada negara tetangga. Ia menambahkan, DPR juga akan membentuk tim khusus yang fokus pada proses sosialisasi RKUHP ini. Sebab, KUHP yang baru disahkan ini tidak langsung bisa diterapkan dan baru berlaku 3 tahun lagi karena adanya proses transisi. Ia pun menyarankan, masyarakat yang tidak puas dengan RKUHP ini bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk diketahui, pasal persinahan diatur dalam pasal 411 KUHP baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!